Halo sahabat Oren, jumpa lagi dengan bulan di channel Oren Laundry Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng Supaya kalian selalu mendapatkan update berita terbaru dari Oren Laundry Di video kali ini, saya akan mencuci tas-tas kain seperti ini ya Yang sangat kotor sekali Jadi, seperti ini penampakannya Ya, ini pelanggan kena apa, ini bisa seperti ini kotornya Ini tas kain seperti ini Ini kalau hanya menggunakan deterjen biasa, saya rasa tidak bisa maksimal ya Karena sudah dicoba, tadi di bagian tersembunyi, ini nodanya tetap tidak bisa hilang secara maksimal Jadi, untuk membersihkan tas seperti ini, saya biasanya menggunakan serbuk ajaib Ya, jadi serbuk ajaib Kita tuangkan ke mangkok Kira-kira 1 banding 2 Seperti ini, kira-kira lagi-lagi Ya, sekian Kemudian dicampurkan dengan menggunakan air hangat Air hangat atau air dingin tidak masalah Tetapi air hangat bisa lebih mempercepat proses ya Kita tuangkan, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer Kira-kira saja seperti ini Kemudian kita aduk Dan bisa langsung kita oleskan ke bagian noda Di tas kain yang masih kering ya Jadi sebelumnya belum kita basahi, masih kering seperti ini Langsung kita oleskan saja seperti ini Tas kain ini warnanya bukan hanya putih ya Jadi ada beberapa bagian yang hitam Jadi ada hitam-hitamnya ya Seperti ini Ada hitam, ada hitam-hitam seperti ini Jadi kalau kita menggunakan pemutih murni Ya, seperti pemutih-pemutih yang dijual di pasaran Itu kan kalau digunakan bisa Kalau mengenai kain yang berwarna Bisa berbahaya ya, bisa berubah bentuk Tetapi kalau serbuk ajaib ini Aman digunakan untuk kain yang berwarna Walaupun tetap harus kita lakukan tes dulu ya Sebelum melakukan pencucian Harus selalu kita lakukan tes dulu di bagian yang tersembunyi Untuk memastikan bahwa kain berwarna tersebut Aman kita cuci menggunakan serbuk ajaib ini Kita lakukan ke seluruh bagian tas yang memang Bernoda ya, seperti ini Kalau memang rata Kotorannya, artinya di semua tempat ya Bisa kita lakukan perendaman Yaitu kita rendam menggunakan serbuk ajaib Di ember, seperti itu ya Setelah kita lakukan proses potting Seperti ini, sebenarnya ini sudah langsung hilang ya Loda-nodanya ini langsung berkurang seperti ini Bukan berkurang ya, dihilang ya Sudah hilang, tetapi belum sempurna Setelah itu kita lakukan perendaman saja Dengan menggunakan deterjen dan air Seperti ini ya Ini saya deterjen biasa sih Deterjen pakai merek apa saja Kemudian kita rendam saja Nanti sambil dicek ya Kira-kira ya 10 menit Nanti kita cek lagi Kalau memang nodanya sudah hilang Bisa segera kita angkat Dan kita bilas sampai bersih Setelah kita rendam Kita lakukan penyikatan lembut Dengan menggunakan sikat Seperti ini Seperti apa enggak? Sikatnya enggak? Jadi sikat lembut aja ya Enggak perlu sikat yang kasar Kemudian kita cari noda-noda Yang masih belum hilang sempurna Kita tambahkan lagi deterjen Karena ini memang bander sekali nodanya ya Karena kainnya, tasnya itu tebal Dan jenis bahannya memang Noda sulit sekali hilang Dia nempel masuk ke dalam Jadi kita memang harus lakukan sikat seperti ini Untuk kasus-kasus tertentu Penggunaan serbuk ajaib Tidak perlu kita sikat ya Jadi cukup dioles saja Tidak perlu disikat kuat Itu biasanya sudah hilang Namun ini di tas ini Kasusnya memang berbeda Sehingga untuk kasus-kasus berbeda Kalau menggunakan serbuk ajaib Masih belum hilang sempurna Bisa kita lakukan Cuci menggunakan deterjen ya Seperti ini Tetapi kalau misalnya Tidak menggunakan serbuk ajaib Hanya menggunakan deterjen saja Sudah pernah kami coba Tetap nodanya tidak bisa hilang maksimal Jadi tetap Saya mengandalkan serbuk ajaib Untuk menghilangkan noda-noda berat Seperti ini Ini afternya setelah kita lakukan perendaman Perendaman Serbuk ajaib Dicampur dengan Soclean liquid Saya gunanya Pakainya bisa deterjen apa saja sih Bisa deterjen yang dimiliki juga Tidak masalah Ini afternya seperti ini Sudah hilang semua Tapi ini kondisi masih basah ya Nanti kalau sudah kering Nanti saya Fotokan lagi Seperti ini Kemudian kita bilas Di bawah air mengalir Sampai dengan bersih Kita bilas pakai air Seperti ini ya Sampai benar-benar Sisa deterjennya Hilang Dan bersih Sempurna Kemudian kita lakukan Pengeringan Cukup dengan di angin-angin saja Tidak usah dijemur Di bawah sinar matahari langsung Tidak masalah ya Kalau untuk Bahan kain seperti ini Juga bisa kita lakukan spin Di mesin cuci Di mesin cuci bisa kita lakukan spin Untuk membantu proses pengeringan Setelah kita keringkan Seperti ini ya Hasilnya Ya Tasnya kembali bersih Tidak ada noda sama sekali Jadi seluruh noda Bisa berhasil Kita hilangkan Menggunakan Serbuk ajaib Bagi yang bertanya Serbuk ajaib itu apa sih Ya serbuk ajaib itu Saya Penyebutan saya saja Jadi supaya untuk mempermudah menyebut Bahwa ini saya namain Serbuk ajaib Ini bisa dibeli melalui Shopee Tokopedia Dan Bukalapak Nanti linknya akan saya sertakan Di deskripsi ya Jadi Bagi yang Ingin untuk mencoba Bener gak sih Ini bohong gak sih Silahkan dicoba sendiri Dengan menggunakan serbuk ajaib Yang bisa dibeli Melalui Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun nomor WA Nanti yang saya sertakan Di bawah Demikian proses pencucian Tas Ransel Berbahan kain Seperti ini Di Oren Laundry Semarang Bagi kalian yang baru pertama kali Mengunjungi channel Oren Laundry Silahkan untuk subscribe Dan tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Update informasi terbaru Dari kami Karena saya akan sering Membagikan tips-tips Tutorial Maupun vlog-vlog Keseharian Yang kami lakukan Di Oren Laundry Semarang Thank you ya Udah nonton Sekian dulu video dari kami Semoga bermanfaat ya Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Atau jika ada Saran Atau kritik Atau Masukkan kira-kira Tutorial apa Yang akan kami buat selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Oke See you and Bye-bye Bye-bye Terima kasih.